Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong Cucunya juga songong, ya kan? Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini Neo Orba Sudah mau muncul lagi, maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi Setuju? Kita udah gregetan banget gak kan? Suharto begini-begini, jangan Jalur hukum, sekarang juga begitu, jangan sebut nama Soal nanti ada yang ketelepasan Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita Namanya masa ya kan? Kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit Ya-ya kita udah gregetan banget ya, emang si Jokowi kurang ajar emang Masa kita bilang, kalau aku gak apa-apa ya Pres bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apa, Komunis apa Udah tanggung, udah bilangnya, kata Ripka Cipta Ning Jokowi emang kurang ajar Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang, siapa pembisik terakhir Jokowi? Bilang sama Jokowi, kan aku bilang gitu Gak apa-apa, emang Jokowi udah lupa Salah minum obat apa bagaimana ya Jadi gimana itu, udah lupa Pemimpin itu yang punya leadership Akan ingat siapa yang membesarkan Ya kan, kalau udah lupa bilang salah minum obat, jangan-jangan Jokowi Harus ketemu saya dulu ini biar normal lagi Kita suntik yang lain, Wilson, gimana ya kan Terima kasih Bung Boni, selamat pagi Pak Sekjen, Wilson, dan teman-teman DPP Dan saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan Merdeka! Merdeka! Ya, aku harus ngomong apa lagi Semua udah diborong Wilson Itulah cerita bahwa tahun 96 Kita bersama-sama di tempat ini Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan Karena tidak ada kuda tuli Atau tidak ada 27 Juli Maka tidak ada reformasi Tidak ada reformasi Itu adalah reformasi tonggaknya adalah Kasus 27 Juli Kalau tidak ada reformasi Tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur Tidak ada reformasi Tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota Tidak ada reformasi Tidak ada anak tukang kayu jadi presiden Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong Cucunya juga songong Nah itu lain kejadian Tadi Bung Wilson Cerita panjang lebar Tapi itu karena reformasi loh Dulu kan semua kita tahu Bahwa yang bisa jadi Pejabat dari LKMD RT RW Lura Camat Itu pasti Golkar Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli Ada reformasi Maka ada satu perubahan yang dasyat Yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa Kebetulan kalau saya memang struktur Partai yang di dalam PDI segi lima menjadi PROMEC Menjadi PDI perjuangan sekarang Saya dulu masih DPC Kota Tangrang Udah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih Nah kadang orang lupa Cuma 27 Julinya aja Tadi udah sedikit disinggung Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden gambir Kita ingat ada Sopan Sopyan Iya kan? Ada juga Mas Agung Waktu itu Nah itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya Mau protes Persoalan kok yang di Aku sama si Soeharto itu Yogi S. Mehmet Mereka Suryadi Tapi kita udah digebuk dulu yang digambir Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat Walaupun dimasukin taksi Taksinya juga dihancurin Digebukin semacam-macam Itulah dulu rejim Soeharto Tentara ada disana Yang punya duit ada disana Birokat ada disana Sampai RT RW semua Megawati hanya punya kekuatan rakyat Dulu kita cuma dengan ikat kepala Mega pasti menang Pasti menang Tapi karena kekuatan rakyat yang solid Megawati bisa menang Dan menumbangkan di taktor otoriter Soeharto Yang 32 tahun berkuasa Nah ini yang akan kita tumbuhkan kembali Kalau besok kita awali dengan ke Komnas Kita dengan Long Mars 3000 orang lebih Coba kita tunjukkan Yang tadi disitu bilang Lawan Besok kalau gak dateng Percuma loh Lawan Dulu kalau dibilang Kau bisa bawa masa berapa 500-500 Kalau sekarang bisa berapa Duitnya dulu berapa Wah udah kacau Dulu gak ada yang punya uang kesana semua Militer disana Penguasa disana Yang punya duit disana Tapi karena Mbak Mega punya Kekuatan rakyat Dan kalau rakyat bersatu Maka tidak dapat dikalahkan Hati-hati Tadi Bung Wilson bilang Ini Neo Orba Sudah mau muncul lagi Maka kita harus bersatu Untuk melawan Jokowi Setuju? Padahal Pak Astor udah wanti-wanti Jangan sebut nama Boni Saya Ibu Jangan sebut nama Mbak Mega kan dari dulu gitu Udah jalur hukum Mbak Mega itu orang yang paling santun Kita udah gregetan banget ya kan Suharto Begini-begini Jangan Jalur hukum Sekarang juga begitu Jangan sebut nama Soal nanti ada yang ketelepasan Jokowi Anjing kapitalis Jangan salahin kita Namanya massa ya kan Kita kan biasa aja Suka nakal-nakal dikit Itu ya kan Dari dulu begitu Kalau gak ada yang nakal gitu Gak jadi reformasinya ini Memang Massa terpimpin Tapi terpimpin biasa juga Ada yang nakal sedikit Nah teman-teman sekalian Peringatan 27 Juli sekarang ini Dukur 28 tahun Saya udah pikir Pak Sekjen Besok ini udah ada yang daftar Yang dulu masih cantik Sekarang udah pada peot Saya ketemu Mbak Ning Ingat dulu kita Cipika-cipika Aduh pipinya udah mulai lembek Terus saya tanya yang perempuan-perempuan Udah gimana Gue pake pampers Ah kalau long mars Bayang Udah pada pake pampers Besok long mars itu Anto Klutuk udah banyak yang pake pampers Belum selesai juga 27 Juli Kita sepakat panitia Bagaimana mendesak Jokowi Bahwa peristiwa 27 Juli ini Untuk menjadi Dimasukkan dalam pelanggaran Hamberat Kan kemarin itu Jokowi Mengumumkan pelanggaran Hamberat itu Ada 12 65 Terus Lampung Dan lain-lain Termasuk Semanggi Ini tentang 27 Juli Tidak masuk pelanggaran Hamberat Kita akan Protes dan berjuang Untuk Supaya Peristiwa 27 Juli Masuk dalam Pelanggaran Hamberat Setuju ya Sangat setuju Karena itu Teman-teman ini Yang ribut antara kita Suriadi Tapi kawan-kawan aktivis Aldera Pijar PRD Juga dikejar di mana-mana Ada juga Yang kerja Jadi pecat Yang punya usaha Ditutup Termasuk klinik saya Ditutup Praktik ujinnya Semua Jadi ada dampaknya Karena 27 Juli Tapi kita Di balik itu Juga karena Kasus 27 Juli ini Terjadi reformasi Ya Kalau gak ada reformasi Seperti saya tadi bilang Gak adalah Si Jokowi itu Anak tukang kayu Bisa jadi presiden Nah tidak ada Kebebasan pers Dulu pers Di belenggu itu Ini teman-teman pers Makanya Kalau Bu Mega suka Marah-marah sama pers Ingat juga tuh Dulu kan Kasus 27 Juli itu Ada kebebasan pers Cabut di fungsi Abri Sekarang di fungsi Abri Mau dikembalikan lagi Bahkan lebih Binal Apa tuh Kalau anak binal kan Lebih Nakal Lebih biadab lah Kalau kita nanti HP kita disadap Kita ngomong apa Semua Si klutuk Ngapain nih Dia nulis apa Ngeri banget Tapi kita gak bisa Kalau ngelawan sendiri Harus sama-sama Setuju gak disini Semua kita lawan bersama nih Belawan semua Lu pada ngantuk Setuju gak Betul setuju Nah kita harus lawan bersama Jadi nanti Pasti Pak Sekjen marah sama saya Kalau ntar Lawan 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 Jokowi Jangan Jangan mbak Ning Jangan mbak Ning Kita udah giregetan banget ya Masih Jokowi Kurang ajar Masa kita bilang Aku Kalau aku gak apa-apa Lepers bilang gitu Gue udah tanggung Dari dulu Yang masalah 65 Mbak Ning Apalah Komunis Udah tanggung Gue bilangnya Katar Ripta Cipta nih Jokowi Emang kurang ajar Loh Rapat di Komisi 9 Kan saya bilang Siapa pembisik terakhir Jokowi Bilang sama Jokowi Kan aku bilang gitu Gak apa-apa Emang Emang Jokowi udah lupa Salah minum obat Apa bagaimana ya Jadi gimana itu Udah lupa Pemimpin itu Yang punya leadership Akan ingat siapa yang membesarkan Ya kan Kalau udah lupa Salah minum obat Jangan-jangan Jokowi Harus ketemu saya dulu Biar normal lagi Kita suntik yang lain Doilson Gimana ya kan Nah Saya gitu aja Boni Nanti Pak Sekjen lah Yang panjang lebar Kalau aku cuman pengen Namanya dokter Itu pasti akan memberikan spirit Spirit melawan Atau biar tidur Kalau gak berani melawan Mendingan kalian tidur aja di rumah Gue kasih obat tidur Pakai kipas angin Gak usah tercatat Dalam perlawanan Tapi kalau mau melawan Itu udah gak bener Tadi Wilson udah Banyak lebar menguraikan Udah gak bener Republik ini Kita mau diamkan Atau kita mau melawan Atau mau diam aja Jangan tanggung Kalau mau melawan Jangan Lawan Enggak Lawan Enggak Waduh Udah Lawan Lawan aja ke jaman order baru Kita gak pikir yang lain Melawan Melawan aja Ini yang muda-muda Jangan Udah nyaman-nyaman Keren-keren Gak ngalaman Kayak kita Ikat kepala doang Lawan Mega-mega Mega-mega Yes Gak pikir yang macem-macem Saya dari Ciledug kesini Karena denger ini Udah diserbu Bagaimana cara sampai sini Naik Petrom ini Pegang gitar Ngamen-ngamen-ngamen Biar gak dimintain ongkos Sampai juga di Diponogoro 58 Nah Itu yang bisa saya sampai Tapi sebelum 27 juli Kita juga dari Perlawan Peristiwa Gambir Dan itu juga harus Terus diomong Supaya peristiwa Gambir Tidak hilang Saya rasa begitu Bung Boni Terima kasih Merdeka Merdeka Mereka